Halo guys, kembali lagi di channel Kinyutso Kali ini kita main Mobile Legends pake Tank Franco Di game kali ini, permainan Franco kita ini tanpa mati ya Untuk posisi Hyper, di tim kita ada Alucard dan di tim lawan ada Badang Oke, kita masuk ke gamenya Seperti biasa, kalau kita pake Tank Franco Kita ambil skill 1 untuk mengganggu hero Hyper lawan saat melakukan buff Kali ini aku inisiatif untuk menuju ke buff merah Oke, kita sembunyi dulu di semak-semak, kita lihat buffnya muncul atau tidak Nah, setelah kita lihat buffnya sudah muncul Namun di sini, hero Hyper lawan yaitu Badang tidak kelihatan nampak di map Karena tidak kelihatan, aku inisiatif untuk mundur Karena posisi di buff merah tidak ada Aku inisiatif untuk melakukan check di posisi buff biru Buff biru tidak ada pergerakan Kita war di sini, Lilia akan mati Oke, kita serang untuk mendapatkan faceblood Ya, ternyata yang dapat parsa Oke, sekarang kembali ke midland Di sini kita bergerak dari midland Kita tarik hero barat Karena tidak ada ulti Ya, hero barat masih bisa hidup Dan ternyata di follow up oleh Alucard Karena di sini kita melihat ada Badang yang lagi buff biru Jadi kita gangguin, kita reset buffnya Dan kita serang Lilia Kita lakukan war di sini Oke guys, kita berhasil mengganggu hero Hyper lawan Karena tidak bisa melakukan buff Di sini Badang masih level 2 Dan kita sudah level 3 ya guys Belum keluar ultimate-nya Dikit lagi, kalau sudah keluar ultimate Kita bisa lock hero apapun Di sini aku melakukan roaming Karena Alucard lagi melakukan turtle Nah, turtle tidak didapat Dan aku dapat ulti Kita lock Balmon Dan ternyata lepas Oke, terus kita lakukan war di sini Badang kita sikat Karena nyawanya juga sedikit Dan kemudian ada hero barat Yang coba ingin kabur Tapi di lock sama Johed Dan aku dapat kill Dalam game ini aku bermainnya solo rank ya guys Jadi tidak bermain dengan tim Apapun teman Ini otomatis auto dari sistem monton Terjadi war di mid lane 3 PS2 Antara barat, sebadang Dan di tim kita ada Franco, Parsa, dan Johed Kali ini barat ini sangat kuat ya Memang hero yang lagi OP di season kali ini Sengaja kali ini aku dekatin barat Karena ada ultimate Dan aku lock barat Dan di follow up sama Johed di turret Oke, dapat kill hero barat Ini aku pengen lock barat Tapi dia pakai mode console Jadi tidak kena untuk locknya Baru setelah mode console itu hilang Aku bisa lock barat Kembali ke area turtle Kali ini aku melihat pergerakan badang di semak-semak Dan aku tarik Sehingga badangnya Melakukan ultimate Namun posisinya salah Ultimate-nya ke Franco Di sini Parsa-nya dapat selamat ya guys Oke, kita kembali bersihkan lane Karena sejatinya kita harus menghancurkan turret ya Jadi aku cat tip untuk prioritaskan turret KDA Franco kita kali ini 305 ya guys Kita kill 3 hero Dan mendapatkan 5 atis Oke, kita lock Balmon Dan akhirnya kita dapat ekstekusi Balmon Oke, kita terus clear minion Dan melakukan war jika ada kesempatan Oke, kerjasama yang bagus Terus antara Alucard Nah, ini hero barat Modenya lagi mode hero besar ya Sehingga defense-nya kuat Oke, kita tarik barat Dan kita lock Senggap oleh Alucard Tips-nya jangan lupa Kalau menjadi tank ya Kita lakukan roaming Jadi ke bawah Ke tengah Dan juga ke atas Dan tidak lupa Untuk selalu push turret-nya ya Karena sejatinya di game ini adalah Menghancurkan turret Kita clear minion Dan menghancurkan turret Ada kesempatan Kita sikat aja turret-nya Nah, disini Kita lock Balmon Walaupun di dalam turret Gak apa-apa lah Jadi tank Jangan takut mati ya guys Walaupun disini Nyawanya tinggal sedikit Namun immortal-nya masih aktif Jadi aku tetap Membantu tim Melakukan war disini Kelihatan Badang juga melakukan ultimate Namun di follow up oleh Parsa Sehingga mendapatkan double kill Wah, nyawanya tinggal sedikit Tipis sekali ya guys Karena di tim lawan Yang sudah meninggal Ada 4 hero Kita inisiatif Segera melakukan load Jadi Jika posisi rank Ada kesempatan Kita lakukan load Untuk membantu kita Menyerang base utama Dari lawan Oke, load kita dapatkan Karena nyawa sudah tipis Aku melakukan recall Saat recall aku langsung Masukin mode console Dan langsung ikut war Dengan tim Disini aku dapat Tarik Lilia Dan Akhirnya dapat Dikill Sama MM kita Terus kita lakukan Push turret-nya Nah Kita tarik aja Si Barat Disini kita prioritas Hajar turret ya Posisi lord Ada di lane bawah Jadi kita pecah Pergerakan musuh Disini Badang melakukan ultimate Dan Aku lock Badang Kali ini kita Mundur dulu ya guys Karena load kita Sudah mati Dan Melakukan war Di upline Walaupun kena ultimate Franco Namun Lilia ini Bisa hidup kembali Karena punya ultimate Yang bisa menambah nyawa Benernya Aku melihat Pergerakan Badang Sembunyi di sema-sema Sehingga aku Tarik Dan lock Pakai Franco Kalau sudah terbiasa Main Franco Kita harus bisa Memprediksi Pergerakan lawan Nah seperti ini Jadi apabila Lilia Ingin bergerak Karamanah Jadi kita Prediksi Berada di posisi itu Dan kita lakukan tarik Setelahnya Hero Lilia ini Bisa kembali Ke posisi Sepatunya itu Berada Seperti tadi ya Oke Sementara disini Tidak ada minion Aku inisiatif Melakukan mundur dulu Dan sembunyi Di semak-sema Setelah ada Hyper Alucard Kita Menjaga MM disini Sebagai Hyper kedua Dan Melihat Pergerakan Balmon Dan kita Tarik hero Balmon Dapet Namun Dia bisa Melarikan diri ya guys Karena Nyawanya tinggal sedikit Maka kita Lakukan Pengejaran Balmon Dan dia Memasukin Ke Turret Karena sudah Kena mental Dia menyerahkan diri Ke Base Turret Kita guys Oke Sekarang Ada kesempatan Lord Kita melakukan Lord Untuk membantu Kita Push Ke Base utama Turret Lawan Karena Base utama Ini Ada Hero MM Hanabi Bila Sampai Late game Hanabi Ini Sakit Karena Pantulan Dari Skill Pasif Senjatanya Jadi Segera Mungkin Kita Melakukan Push Turret Sambil Menunggu Lord Disini MM Kita Menghancurkan Turret Lawan Ini Aku Melakukan Prediksi Pergerakan Dari Balmon Dan Aku Lakukan Locks Ke Balmon Dan Badang Juga Kena Ultimate Kita Puter-puterin Piece Dulu Dengan Mode Conceal Untuk Mengganggu Pergerakan Dari Musuh Supaya Mereka Takut Kena Tarik Franco Karena Lo Sudah Masuk Kita Inisiatif Langsung Menghancurkan Turret Oke Kali ini Kita Bisa Memenangkan Games Terima Kasih Telah Melihat Channel Kinyutso Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Bye Bye Bye